Bikin ayam betutu tidak seribet yang kita bayangkan, langsung saat-saat kita kerjakan, jadilah ayam betutu yang nikmat dan gurih seperti ini. Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia. Ini adalah bahan-bahan yang aku butuhkan, nanti aku tulis satu per satu teman-teman, karena setiap merikuk ayam betutu ini tidak cukup satu ekor, jadi aku menggunakan dua ekor langsung ya teman-teman. Ini aku bakar terlebih dahulu, kemudian aku siapkan bahan marinasinya, garam, lada bubuk, dan minyak kelapa, ini aku campur menjadi satu, kemudian jeruk nipis, ini aku menggunakan dua buah, langsung aku keceratkan ke ayamnya, pastikan semua ayamnya terlumuri dengan bumbu marinasinya ya teman-teman, sampai merata ke dalam-dalamnya juga, ini untuk mengurangi amis dan menambah aroma yang nikmat. Selanjutnya kita diamkan ayamnya untuk beberapa menit, kemudian kita siapkan bumbu halusnya, ini aku mengambil pendeploannya ya teman-teman, penumbuhnya. Ini untuk wanginya atau yang bijinya kita tumbuk terlebih dulu, masing-masing sudah aku tulis teman-teman, kemudian terasi, jangan lupa, ini aku tambahkan juga terasinya. Setelah halus, kita tambahkan bumbu semuanya, ini masing-masing sudah aku tulis ya teman-teman, nanti di deskripsi juga aku tulis lagi, biar teman-teman mudah untuk mengopinya. Kemudian tambahkan lagi garam penyedap dan gula basir, kemudian tambahkan lagi bumbu cemplongnya, seraih daun salam, daun jeruk. Ayam betutu ini memang kaya akan rempah, untuk rasanya dunia sudah mengakuinya teman-teman. Kemudian ini aku siapkan daun singkong yang sudah aku rebus, kemudian aku campurkan dengan semua bumbunya, aku ulet-ulet, ini nanti yang bikin makter teman-teman. Setelah termarinasi, ayam juga kita baluri semua dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi teman-teman. Seharusnya ini tidak dibelah ya ayamnya, tapi karena dibelah ya jadi aku ikat saja seperti ini, biar daun singkongnya itu tidak kemana-mana. Untuk ikat ini aku menggunakan ikat dari bambu, untuk bumbunya juga kita lumurkan juga di luarnya teman-teman. Pokoknya semua ayam itu terlumuri dengan bumbu yang sudah kita tumbuk tadi. Seperti ini hasilnya teman-teman, ini ayam betutu siap kita proses selanjutnya. Biar matangnya merata dan sempurna, ini aku menggunakan slow cooker dari Vicenza. Untuk kapasitasnya ini besar ya teman-teman, 6,5 liter. Terni ayam, 2 pun masuk, bumbu dan air sudah kita masukkan. Mode hack, aku nyalakan. Masak dengan slow cooker dari Vicenza, semuanya menjadi mudah. Bisa kita tinggal kemana-mana dan daya listriknya sangat rendah, 320 watt saja. 2 jam sudah berlalu, ini mau aku balik ayamnya. Ini sudah mulai pecah-pecah, berarti pertanda sudah empuk ya teman-teman. Ini sambil kita tunggu, airnya menyusut dan nanti mengental, kita siram-siramkan semua ayamnya. Nah, ini 3 jam sudah berlalu, aromanya Masya Allah, ayamnya merekah teman-teman. Ini bisa lagi dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar lagi. Wah, rasanya ya semakin endul, karena apa effortnya lebih besar, pasti hasilnya juga lebih makter. Dengan begini saja, seisi rumah pun pada ketagihan. Begitu matang, langsung diserbu. Makanya aku bikin 2, apalagi ditambahkan kacang goreng. Wistah, buruan diriku ke resepnya. Insya Allah ketagihan semuanya. Ini aku buka talinya. Aku yang paling suka sayurnya ini teman-teman. Daun singkong, kena bumbu ayam betutu. Wah, rasanya itu ma'er banget. Bismillah. Luar biasa sekali teman-teman. Ini saya bikin yang versi mudanya ya teman-teman. Karena paduan bumbunya, bumbu ayam betutu, itu memang senikmati nih teman-teman. Kalau untuk ayam, sudah pastilah. Masaknya dengan slow cooker, ya pasti empuk. Iya kan? Kebayangkan rasanya. Ini aku menggunakan ayam kampong. Bumbunya meresap, yang pasti rasanya... Mak! Mak!